Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Bagaimana kabar anda semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan apapun. Baiklah guys, bagi youtuber pemula mungkin masih ada yang bingung bagaimana langkah selanjutnya setelah saldo minimum tercapai dan masuk ke Google AdSense. Jadi rantaian proses menjadi youtuber dari pembuatan channel sampai gajian adalah, cari subscriber minimal 1000 subscriber, kejar jam tayang hingga 4000 jam tayang publik, atau 10 juta view dari video shot. Untuk kejar jam tayang ini baik mau organik ataupun dengan bantuan RDP adalah sebuah pilihan. Jika anda mau organik, anda akan berat di awal. Gak mudah bagi pemula mengejar 4000 jam tayang. Jangan samakan dengan orang yang sudah terkenal. Ada yang hingga 1 atau 2 tahun baru bisa monet, dan setelah monet channel tersebut akan lebih mudah mengejar 10 dolar bahkan 100 dolar. Sedangkan kejar jam tayang jalur RDP, dalam waktu 1 bulan anda bisa langsung monet, tetapi akan berat mengejar 100 dolar bahkan 10 dolarnya. Akan tetapi jika konten anda berkualitas, bukan hal yang mustahil anda akan cepat gajian juga. Setelah syarat 1000 subscriber dan jam tayang terpenuhi, anda bisa ajukan monetasi, dengan menggunakan Google AdSense yang sudah pernah monet, prosesnya lebih cepat ketimbang menggunakan Google AdSense yang baru. Setelah channel disetujui monetasinya, anda bisa memonetisasi semua video anda, sehingga mendapatkan penghasilan dari iklan Youtube anda. Usahakan sebelum akhir bulan anda mendapatkan minimal 10 dolar, cara cepat mendapatkan 10 dolar ada di video saya sebelumnya. Seperti pada channel ini, saya mendapatkannya dengan memberikan super tank. Kemudian penghasilan masuk ke akses sekitar tanggal 12, jika minimal 10 dolar masuk ke Google AdSense, biasanya 1 atau 2 hari berikutnya, anda akan diminta verifikasi identitas, notifikasinya akan dikirimkan lewat email anda. Setelah verifikasi identitas diterima, biasanya 1 atau 2 hari ke depan pin verifikasi alamat pembayaran Google AdSense baru dikirim lewat post. Berikut ini cara verifikasi kartu identitas. Anda bisa langsung dari email notifikasi, atau bisa juga melalui beranda Google AdSense anda. Pada notifikasi, anda pilih aksi. Kemudian verifikasikan sekarang. Tanda pengenal yang bisa dipakai adalah, SIM, paspor, KTP, dan izin tinggal. Siapkan fotonya, pastikan keempat sudutnya tidak terpotong, foto terlihat jelas dan tidak blur. Siapkan fotonya depan dan belakang, saya lupa maksimal ukuran fotonya berapa mbe. Pilih mulai verifikasi, nama sesuaikan dengan yang tertera di kartu identitas. Pilih jenis kartu identitasnya. Pilih berikutnya. Kemudian unggah foto KTP tampilan depan. Jika gagal kemungkinan ukuran terlalu besar, atau sudut-sudut ada yang terpotong atau gambar kurang jelas. Selanjutnya unggah tampilan belakang KTP. Klik berikutnya. Pada alamat ini Anda bisa memasukkan alamat domisili, jika tidak sama dengan alamat di KTP. Alamat ini nanti yang akan dipakai untuk pengiriman pin Google AdSense. Saya menggunakan alamat domisili. Muncul opsi alamat yang sudah kita isikan saat pertama mendaftarkan Google AdSense saat langkah kedua pengajuan monet. Lalu kirim. Dan sekarang verifikasi kartu identitas berhasil. Klik OK. Selanjutnya kita tunggu notifikasi berikutnya, yaitu pengiriman pin AdSense dari YouTube. Selagi Anda menunggu pengiriman pin AdSense tersebut, Anda bisa mengirimkan formulir pajak Amerika terlebih dahulu. Video tutorialnya ada di konten saya sebelumnya. Anda juga menambahkan nomer rekening pembayaran. Videonya tutorialnya juga ada di konten saya sebelumnya. Dan ini dia notifikasinya, bahwa pin AdSense telah dikirim tangga tanggal 17 Februari tahun 2023. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu, bahkan bisa lebih. Sering-sering Anda cek ke kantor pos terdekat, karena kebanyakan pin AdSense tidak dikirim ke alamat, tetapi mengambil sendiri di kantor pos. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai tambahan saja, bahwa trik kejar jam tayang saya masih work. Channel ini buktinya, monet 1 minggu yang lalu. Dan ini saya menggunakan cara barbar, 60 kloning per hari. Dan saya mencari channelnya dengan menuliskan link handlernya, karena saya cari-cari dengan judul dan nama channelnya tidak ketemu. Terima kasih sudah support channel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video berikutnya dengan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.